Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Lupa Abidah dalam sesi video tutorial webdev LPG kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan aplikasi PMB Campus menggunakan Code Igniter 4 untuk tools yang digunakan yang pertama saya menggunakan browser Google Chrome kemudian ada text editor yaitu Sublime Text bisa juga menggunakan Visual Studio Code yang saya gunakan kali ini adalah Visual Studio Code dan juga web server untuk Windows sendiri menggunakan web server SAM kalian bisa menyesuaikan dengan web server pilihan kalian masing-masing untuk web server SAM ini sudah mengakomodir adanya Apache dan juga PHP serta MariaDB dan PHP MyAdmin juga termasuk control panelnya sendiri selanjutnya teman-teman juga sudah harus menginstal yang namanya komposer komposer sendiri merupakan aplikasi manajemen paket untuk bahasa pemrograman PHP yang menyediakan format standar untuk mengelola depedensi PHP dan pustaka-pustaka yang diperlukan untuk komposer sendiri teman-teman bisa menggunanya disini memudu dan menginstalnya di komposer getcomposer.org getcomposer.org getcomposer kalau sudah terinstall teman-teman akan terbuka composer berserta versi yang digunakan saat ini saya menggunakan versi 2.1 kemudian teman-teman juga diharapkan sudah menginstall tools yang bernama git git sendiri adalah perangkat lunak padali versi maupun proyek manajemen kode perangkat lunak yang diciptakan oleh linus toll funds yang pada awalnya digunakan untuk mengembangkan kernel linus untuk git sendiri kita dapat mendownloadnya melalui git scm.com git scm.com dari sini teman-teman sudah bisa langsung mendownloadnya dan juga menginstall git teman-teman jika sudah maka akan ada pilihan dua jenis git yang akan kita gunakan adalah git base untuk git sendiri akan kita gunakan untuk memanajemen kode dari versi awal aplikasi yang kita buat hingga versi akhir kemudian code igniter sendiri ada dua cara untuk menginstallnya teman-teman bisa menginstallnya langsung dan mendownloadnya secara online melalui codeigniter.com atau juga kita bisa menginstallnya melalui composer yang dimana nanti untuk video tutorial kali ini kita akan menginstall code igniter 4 menggunakan composer kalau untuk menginstallnya dari unduhan secara online bisa melalui codeigniter.com kemudian pilih yang download kemudian download yang code igniter 4 selanjutnya untuk template adminnya kita akan menggunakan template admin LTE 3 untuk mendownload template admin LTE 3 kita bisa langsung ke websitenya yaitu admin lte .io disini bisa teman-teman langsung klik download versi terbarunya yang real sekarang adalah versi 3 2 ya kita klik kemudian kita bisa langsung download source code nya dengan ekstensi zip untuk file nya cukup besar ya kita tunggu kita sebari menunggu kita akan menginstall tools lagi menggunakan tools lagi yaitu tools untuk template user aplikasi kita kita akan menggunakan template bislane untuk template bislannya bisa teman-teman download di bootstrap bit.com slash bis land bootstrap bislannya strip bootstrap bisnis template disini kalau teman-teman ingin melihat live demo nya bisa klik live demo untuk melihat live preview nya seperti apa kemudian untuk mendownload nya tinggal klik free download kita pilih yang kering saja untuk belajar kemudian di proyek PMB Campus ini kita akan menggunakan suite alert 2 untuk suite alert ini adalah plugin dari javascript yang kita gunakan untuk mengganti tampilan pop up default dari web browser kita sehingga dengan menggunakan plugin suite alert 2 ini nanti kita dapat membuat tampilan pop up web browser menjadi lebih menarik untuk suite alert nya bisa kita download dan kita baca dokumentasinya disini suite alert 2 github .io disini untuk toast toast nya kita download dulu toast toast admin lte wishline dan juga suite alert namun untuk composer git sam dan juga text editor serta web browser yang teman-teman gunakan wajib di install dulu nanti untuk penginstalan pod igniter penerapan template admin dan juga template user baseline serta suite alert bisa kita terapkan di video tutorial berikutnya disini ada 2 cara untuk download dan install nya kita bisa menggunakan npm install di common prompt atau terminal kita kita juga bisa menggunakan cara kedua yaitu memasukkan script cdn untuk suite alert nya di dalam coding project kita kemudian kita juga dalam pembuatan aplikasi ini akan menggunakan DOM pdf DOM pdf sendiri adalah library yang kita gunakan untuk membuat report atau laporan cetakan berupa pdf menggunakan php adapun cara kerja DOM pdf ini dia akan mengkonversi script html kita menjadi bentuk pdf untuk DOM pdf bisa kita download terlebih dulu di github.com pdf pdf DOM pdf DOM pdf untuk penerapannya bisa kita download di tombol code kemudian download z untuk penerapannya penerapannya penerapan DOM pdf ini akan dilanjutkan di video tutorial selanjutnya kemudian tools yang akan kita gunakan dalam pembuatan website ini adalah data tabel server site processing untuk menampilkan data informasi pendaftaran data fakultas dan data prodi serta data pendaftaran yang masuk kita bisa menggunakan data table server site processing untuk data table server site processing sendiri adalah cara untuk menampilkan banyak data dari database agar tidak terjadi pada saat ditampilkan di halaman website untuk dokumentasi data table server site processing sendiri kita bisa mengetahuinya untuk cara penginstalannya di data tables net example plus data server 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 nanti untuk penerapannya kita kita bisa menggunakan script di bawah nanti kita tinggal kepas bagian javascript bagian struktur html struktur css yang akan kita masukkan dalam cdn script aplikasi kemudian kita juga menggunakan ajax untuk pengamilan data serta server side script untuk pengamilan data dari database ini akan diterapkan di video tutorial selanjutnya kemudian untuk tools yang digunakan kita juga akan menerapkan ajax yaitu asynchronous javascript and html http yang merupakan teknik pemrograman berbasis web yang menciptakan aplikasi web interaktif tujuannya yaitu untuk memindahkan sebagian besar interaksi pada web server atau pengguna untuk melakukan pertekanan data dengan server di bagian belakang layar sehingga halaman web tidak harus dibaca ulang setiap kali pengguna melakukan perubahan hal ini agar meningkatkan kecepatan dan usability nya untuk ajax sendiri adalah kombinasi dari DOM yang dapat diakses dengan client-side scripting language seperti emascript javascript dan javascript untuk menampilkan secara dinamis dan dapat berinteraksi dengan informasi yang ditampilkan kemudian juga ada XML yang umumnya digunakan sebagai dokumen transfer maupun format lain yang memungkinkan seperti HTML dan client-text HTML ini dianjurkan dalam pemakaian tekni ajax karena kemudian akses penanganannya dan menggunakan DOM tadi nanti ada JSON yang menjadi pilihan alternatif sebagai dokumen transfer mengingat JSON sendiri adalah javascript itu sendiri sehingga penanganannya lebih mudah yang akan banyak kita terapkan nanti adalah conversing data JSON saya rasa cukup sekian untuk persiapan pembuatan aplikasi PMB Campus menggunakan Code Igniter 4 selanjutnya akan dibahas mengenai cara instalasi dan penerapan template halaman admin dan juga pembuatan database untuk aplikasi PMB Campus yang sekian terima kasih dan selamat belajar terima kasih